Oke bismillah ya Allah bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bosku Halo guys guys Halo Tandretan Satheja jumpa kembali bersama saya Bang Ramos silaskar lancing cakang pakrapak ya guys ya masih tetap di channel masal fotovisial channel yang Insyaallah akan konsisten pada saat upload konten amin amin ya rabbal amin Oke sebelumnya terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mengklik video ini yang sudah mensupport channel ini terima kasih banyak semoga Allah ta'ala yang membalas semua kebaikan dari teman-teman semuanya ya guys ya dan buat teman-teman yang baru saja menemukan video ini baru saja menemukan channel ini jangan lupa ya support terus channel saya dengan cara klik tombol like komen dan subscribe ya guys ya karena satu subscribe merupakan 1000 kebahagiaan bagi saya pribadi guys Oke Alhamdulillah Oke gimana kabar teman-teman semuanya semoga semuanya baik-baik aja aja ya guys ya semoga semuanya diberikan kesehatan kelancaran dan diberikan umur yang panjang dan semoga diperlancar segera urusannya guys amin amin ya rabbal amin Oke Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali pada video kali ini ya guys ya dan untuk video kali ini saya akan sedikit sharing sharing mengenai perjalanan saya perjalanan saya dari nol sampai sekarang Alhamdulillah sudah 800 subscriber ya guys ya Alhamdulillah kita tunggu di sini ya guys ya karena disitu lampu merah ya batasnya lampu merah itu di sini bukan di tengah sana ya guys ya kita atuhi peraturan lalu lintas untuk keselamatan kita ya guys siap Oke pada video ini saya akan sharing sharing mengenai perjalanan saya dari nol ya dari nol subscriber sampai sekarang Alhamdulillah sudah 800 subscriber ya guys ya meskipun belum monetisasi tapi di titik ini itu penuh sangat-sangat penuh dengan perjuangan ya guys ya tidak gampang mencari subscriber ya guys ya tidak gampang mencari viewers guys kalau dulu sebelum saya terjun ke dunia YouTube itu pikiran saya dulu wah enak nih kalau jadi youtuber kalau subscriber sudah banyak tinggal nerima uang gitu ya guys ya uang yang cair gitu tapi nyatanya tidak ya tidak semudah itu guys dan ternyata setelah saya terjun ke dunia YouTube susahnya Masya Allah ya guys ya harus disertai dengan perjuangan dan doa guys Hai perjuangan yang bener-bener harus kita usahakan ya Oke jadi dulu saya bikin akun YouTube itu di tahun 2016 2016 ya guys ya tahun 2016 7 tahun yang lalu ya tujuh tahun yang lalu saya buat akun YouTube cuman saya nggak langsung terjun ke dunia motovlogger guys Oke jadi dulu di tahun 2016 itu saya bikin konten cover cover musik ya karaoke karaoke and dangdut gitu guys ya itu jalan cuman beberapa minggu saja guys dulu saya cuman upload dua video untuk cover lagu cover lagu buat saya upload ke YouTube dan setelah setelah itu saya baru sadar bahwasannya suara saya itu jelek ya guys ya hahaha suara saya jelek saya baru sadar setelah saya upload beberapa video ya kemudian saya sadar diri dan saya vakum ya tidak pernah perlu lagi sampai di tahun 2020-an sampai eh tahun 2021 lah 2021 ya di tahun 2021 2021 saya aktif kembali di YouTube ya tapi juga bukan motovlogger guys dulu saya di tahun 2021 itu unboxing unboxing barang-barang dapur gitu guys ya barang-barang rumah tangga seperti contoh dispenser Magikom Maggi Jair dan Maggi Maggi yang lain ya semuanya sudah saya bukan semua ya beberapa sudah saya unboxing sudah saya review guys karena kebetulan pada saat itu saya membutuhkan barang-barang tersebut gitu guys saya awal-awal pindah kos-kosan jadi saya perlu untuk kebutuhan dapur itu sendiri jadi sekalian saya bikin konten ya guys ya jadi setelah semua keperluan sudah selesai sudah terpenuhi keperluan kos-kosan sudah cukup saya vakum kembali guys saya enggak enggak upload lagi yang upload konten lagi ya tapi untuk viewers dan subscribernya itu lumayan ya lumayan naik ya untuk viewersnya itu ada yang tumbuh 1000 2000 3000 bahkan sampai 5000 gitu guys beda semuanya sekarang ya guys ya kalau sekarang bisa hitungan jari saja untuk viewersnya guys ya tapi Alhamdulillah masih ada yang nonton gitu ya meskipun itu ketemen sendiri meskipun yang nonton cuma keluarga sendiri itu enggak papa ya guys ya oke setelah saya vakum dari review dan unboxing beberapa tahun kemudian saya aktif kembali karena saya mempunyai action kamera ya guys ya betulan saya mempunyai action kamera dan saya berpikiran begini ini kenapa sih saya enggak bikin video motovlogger aja gitu ya ngoceh-ngoceh di jalan gitu soalnya secara tidak sadar selama saya udah ada di perjalanan gitu saya suka ngomong sendiri guys saya suka ngomel-ngomel kalau ada orang sleep run ya orang-orang pakai motor nggak jelas belok kanan belok kiri semaunya gitu guys kadang saya suka komentarin itu guys jadi saya berpikir Oh bisa juga sih saya bikin konten motovlogger gitu guys ya dulu awalnya seperti itu tapi setelah saya coba ya Hai setelah saya coba untuk terjun ke dunia motovlog susahnya minta ampun guys susahnya Masya Allah guys ya lo peminatnya itu sedikit ya kalau orang seperti saya itu peminatnya sedikit gitu guys ya karena pada saat saat itu saya tidak berpikiran bahwasannya kalau menjadi seorang motovlogger itu tidak perlu membuat konsep tidak perlu membuat api ya ide-ide seperti apa yang akan kita sampaikan pada saat kita ada di motor ada di jalan kita harus ngomong bagaimana saya tuh nggak kepikiran disitu guys nggak sampai kepikiran disitu ya saya itu mikirnya gini dulu paling enak jadi dunia motovlog jadi motovlogger itu enak karena saya suka bicara sendiri dimotor gitu guys ya tapi ternyata kalau cuman hanya mengandalkan bicara sendirian dan bicara nggak jelas itu keadaan viewersnya guys sumpah ya viewersnya cuma saya sendiri hahaha jadi setelah itu setelah viewers gak ada ya saya berpikiran buat ah nggak usah bikin konten YouTube YouTube lagi gitu guys ya saya nonton youtuber-youtuber motovlogger yang lain saya mendapatkan ilmu tambahan ya sudah menonton motovlogger senior ya senior yang sudah jutaan subscribernya itu memberikan masukan bahwasannya Bagaimana caranya menjadi seorang motovlogger ya cara-caranya seperti apa biar viewersnya cara ramai biar viewersnya naik beludak gitu guys ya saya belajar disitu guys ya jadi saya mengamati motovlogger yang lain dan kemudian saya tiru setelah itu saya modifikasi guys jangan 100% menirukan orang lain ya guys ya 100% omongannya sama caranya sama seperti itu kalau bisa jangan ya guys ya harus dimodifikasi lagi guys ya seperti apa apa cara kita berbicara itu tidak harus sama dengan motovlogger yang sudah jutaan subscriber guys karena kalau memaksakan keadaan itu tidak bagus juga ya buat kita sendiri karena kita nanti bakal kerepotan sendiri guys kalau nggak cocok sama karakter karakter kita gitu guys ya dengan cara kita kita ngomong gitu tidak usah dipaksakan ya doi berbahaya khabar klamping aja lah Hai klamping aja mau masuk mohon masukkan aja baju-baju aja mau kembali ke anu guys bila cianun muntah kayak ke bantros itu harus diperhatikan terus kita juga harus peker dengan apa yang terjadi di jalan contoh seperti halnya barusan kalau memang ada sesuatu yang berbahaya bagi orang lain seperti barusan itu kita harus mengingatkan orang tersebut menebar kebaikan bukan cari perhatian kita menebar kebaikan kita mengingatkan keselamatan orang lain di jalan gitu guys ya karena satu kebaikan akan dibalas dengan seribu kebaikan juga sama Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya guys ya kemudian ya seperti itu saja ya seperti itu saja pengalaman saya menjadi seorang motovlogger pemula dari 0 subscriber sampai sekarang yang alhamdulillah sudah sudah 800 subscriber guys semoga saja saya bisa konsisten bisa terus maju sampai ke seribu subscriber tujuan awal saya dan 4000 jam tayang semoga saja bisa tercapai karena kalau misalkan mencok di 800 subscriber ya itu semangat bisa berkurang itu ya guys ya kurangnya semangat juga bisa berpengaruh guys ya jadi kita kalau misalkan memang belum ada subscriber subscriber masih sedikit itu ya harap dimaklumi saja guys ya dimaklumin kita terus semangat kita terus bikin konten seperti itu ya guys ya oke ya mungkin itu saja yang bisa saya berbagi ke teman-teman di luar sana semoga bisa menjadi preferensi tambahan bisa bisa menjadi pengetahuan tambahan buat teman-teman di luar sana yang mungkin ingin terjun ke dunia motovlogger atau ingin terjun ke dunia youtuber gitu guys ya oke mungkin sedikit sedikit mungkin segitu saja apa yang saya sampaikan saya mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata saya yang salah saya mohon maaf sebesar-besarnya ya guys ya saya Bang Ramos disini izin undur diri semoga kita dipertemukan kembali pada video selanjutnya akhirat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap